oke, anak-anak kita belajar bagaimana menentukan titik potong dua buah garis nah, untuk lebih memahami apa yang disebut titik potong dua buah garis perhatikan gambar nah, kita sebutin di garis pertama nah, persamaannya adalah 2x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0 ini garis pertama terdapat garis kedua dengan persamaan x dikurang y ditambah 3 sama dengan 0 kedua garis ini berpotongan di satu titik dengan koordinat 25 artinya, kedua garis ini berpotongan di titik 25 nah, seandainya ada pertanyaan tentukanlah titik potong garis 2x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0 dengan garis x dikurang y ditambah 3 sama dengan 0 tentu jawabannya 25 nah, inilah pemahaman awal kita tentang titik potong dua buah garis nah, sekarang seandainya yang pertama tadi tidak pernah kita tahu sebelumnya kita ditanya tentukanlah titik potong garis 2x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0 dengan garis x dikurang y ditambah 3 sama dengan 0 kita sudah tahu jawabannya tadi adalah 25 nah, yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana proses menemukan titik potong kedua garis tersebut mari kita lihat nah, langkah pertama kita misalkan titik potong garis tersebut adalah A, B nah, dalam artian nilai x-nya adalah A dan nilai Y sama dengan B nilai ini kita substitusi ke dalam persamaan garis maka diperoleh nah, ini garis pertama 2x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0 A, B ini kita substitusi 2x tentunya x kita ganti menjadi A Y kita ganti menjadi B diperoleh 2a ditambah B dikurang 9 sama dengan 0 nah, tentunya 2a ditambah B sama dengan 9 kita sebutlah ini persamaan 1 nah, garis kedua adalah Y dikurang seulangi X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0 dengan cara yang sama A, B ini kita substitusi ke dalam persamaan sehingga diperoleh A dikurangi B ditambah 3 sama dengan 0 atau A dikurang B tentu sama dengan negatif 3 kita sebutlah ini persamaan kedua nah, untuk menentukan nilai A dan B kita menggunakan metode eliminasi ya, kita menggunakan metode eliminasi kita lihat ini persamaan 1 persamaan kedua kita operasikan nah, perhatikan koefisien A nya 2 yang diatas koefisien A nya 2 yang di bawah 1 koefisien B nya 1 yang di bawah negatif 1 kebetulan ini sudah sama bagaimana caranya agar B yang diatas dan B yang di bawah hilang atau ter-eliminasi tentu kita menggunakan operasi tambah 2A ditambah A tentu hasilnya 3A B ditambah negatif B hasilnya 0 9 ditambah negatif 3 hasilnya 6 sehingga diperoleh 3A sama dengan 6 nah, berapakah A? tentunya A adalah 6 dibagi 3 tentu A sama dengan 2 nah, nilai A ditemukan sekarang kita cari nilai B nilai A ini kita substitusi ke salah satu persamaan kita pilih yang di bawah A dikurangi B sama dengan negatif 3 nilai A ditemukan sehingga 2 dikurangi B sama dengan negatif 3 tentu diperoleh negatif B sama dengan negatif 3 dikurangi 2 negatif B sama dengan negatif 5 tentu kalau sama-sama negatif B sama dengan 5 oke nilai A ditemukan sama dengan 2 nilai B sama dengan 5 artinya titik potongnya adalah 2, 5 nah, untuk memastikan apakah siandainya kita menggunakan persamaan yang pertama untuk menentukan nilai B apakah hasilnya sama kita lihat 2A ditambah B sama dengan 9 A nya 2 tentu 2 kali 2 ditambah B sama dengan 9 2 kali 2, 4 4 tambah B sama dengan 9 sehingga diperoleh B sama dengan 9 dikurangi 4 B sama dengan 5 artinya titik potong kedua garis tersebut adalah 2 5 sesuai dengan gambar yang pertama tadi oke kiranya video singkat ini bisa menambah pemahaman anak-anak sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati